Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang, selamat berjumpa kembali dan senang rasanya bisa menjumpai anda kembali di kesempatan kali ini dan untuk video tutorial kali ini saya akan coba membahas dan memberikan bagaimana cara install TWRP dan root pada Xiaomi Redmi Note 7 Lavender UBL dan non-UBL untuk garansi TAM dan juga garansi distributor kenapa kita bisa harus dan menginstall TWRP atau root, ya ini fungsinya hanya saja untuk ya menginstall custom rom atau untuk apa ya untuk device Xiaomi Redmi Note 7 Lavender Distributor terkunci akun Mi Cloud Anda bisa menggunakan tutorial install TWRP lalu Anda installkan custom rom karena untuk garansi distributor Mi Cloud Xiaomi Redmi Note 7 Lavender ini memang agak susah jadi salah satu jalan keluarnya ya harus menginstall custom rom ya sistemnya sangat sangat berbeda namun wajib harus sudah menginstall TWRP recovery dan sudah root ya baik namun sebelumnya silakan luangkan waktu ada sebentar untuk subscribe channel saya ya berikan kritik saran dan komentar anda like dan juga sharenya saya tunggu oke langsung saja ke TKP ya nah seperti ini ya kita coba nyalakan dulu nah sudah perangkat sudah booting ke menu awal ya seperti ini ke menu home screen untuk yang pertama kita coba cek dulu apa ya USB debuggingnya kita aktifkan dulu USB debuggingnya dengan cara ke menu setelan ya setelan tentang telpon dan tab beberapa kali pada versi MIWI sampai menjadi pengembang kembali lagi dan kita cari menu setelan tambahan kita cari opsi pengembang dan kita cari debugging USB nah seperti ini ya debugging USB kita aktifkan dulu kita aktifkan dan langsung kita keluar baik nah seperti ini nanti untuk bisa menginstall TWRP dan root Xiaomi Redmi Note 7 Lavender ini anda wajib sudah unlock bootloader ya dan terkait untuk UBL instan Xiaomi Redmi Note 7 Lavender silahkan anda cek the description video nya ini karena di bawahnya sudah ada beberapa tutorial ya bagaimana cara bypass mic load Xiaomi Redmi Note 7 Lavender bagaimana cara UBL instan Xiaomi Redmi Note 7 Lavender pokoknya komplit ya sudah saya sediakan di link deskripsi video baik setelah itu kita apa ya kita matikan saja dan kita masuk ke mode fastboot ya untuk menginstall TWRP ini kita matikan dulu perangkatnya nah setelah itu kita masuk ke mode fastboot dengan cara menekan volume bawah dan juga tombol power sampai masuk ke fastboot nah seperti ini ya sudah bisa masuk ke fastboot setelah itu kita koneksikan perangkatnya ke laptop atau ke pc ya nah seperti ini ya nah kita colokkan dulu perangkatnya baik setelah itu kita cek file nya ya kita cek file nya nah ini sudah saya sediakan juga bahan lengkapnya bahan lengkap TWRP dan root Xiaomi Redmi Note 7 lavender yang sudah saya sediakan di link deskripsi video kita buka nah nanti akan ada beberapa file di sini ya beberapa file di sini dan sangat penting sekali jika Anda belum menginstall minimal adb fastboot tool silahkan Anda installkan dulu minimal adb fastboot tool nya ya di laptop atau di pc Anda lalu kita apa ya kita cut ya nah ini di sini recovery TWRP untuk Xiaomi Redmi Note 7 ini kita cut kita cut lalu kita pastikan di folder instalasi minimal adb fastboot tool kita coba cari ya program instalasi minimal adb fastboot tool nya nah seperti ini kita pastikan di sini nah kan hasilnya akan seperti ini ya setelah itu kita coba rubah saja kita rubah dengan recovery saja nah nah kita hilangkan dan kita sisakan cuma recovery ya namanya recovery IMG ya recovery nya saja continue nah seperti ini kita kembali lagi ke file-file yang tadi ya setelah itu kita kopikan ke memory SD card file yang diputah butuhkan untuk routing ya antara lain magis flashable zip dan juga disable DM verity untuk disable DM verity ini fungsinya untuk anti boot loop dan untuk mempermanenkan TWRP setelah kita install fungsinya ya untuk kedua itu ya disable DM verity kita coba kopikan dulu DM verity magis installer APK magis flashable zip dan juga root checker nya kita cut atau kita copy sama saja ya kita cut ke memory SD card nah seperti ini baik nah setelah itu kita buka minimal ADB fast boot ya minimal ADB fast boot tool nah seperti ini untuk langkah pertama kita ketikan saja fast boot device agar perangkat ini sudah terbaca ya di minimal ADB fast boot tool nah seperti ini fast boot device lalu tekan enter nah disini sudah ada serial number dan sudah ada keterangan fast boot berarti otomatis perangkat ini sudah bisa masuk ke mode fast boot ya dan untuk yang kedua dan ini adalah untuk menginstall TWRP recovery kita ketikan perintahnya yaitu fast boot flash recovery recovery titik img kita coba ya kita ketikan fast boot nah seperti ini fast boot flash recovery recovery img lalu enter kita coba tunggu nah oke keterangan sudah oke writing recovery oke dan finish seperti ini dan setelah itu kita kembali ke perangkatnya untuk mengecek apakah instalasi apa ya TWRP recovery tadi sudah berhasil atau belum kita langsung cek ya ke perangkatnya cabut dulu cabut dulu lalu kita langsung masuk ke menu recovery TWRP yang sudah kita buat tadi dengan cara menekan volume atas dan juga tombol power kita coba ya volume atas dan juga tombol power lepaskan jika ada logo redmi ya lepaskan cuma tombol powernya saja dan tetap tahan untuk volume atasnya ketika logo redmi sudah berhasil keluar dan kita coba nanti dulu nah nanti akan seperti ini ya tampilannya tampilan TWRP recovery yang sudah kita buat tadi ya kita tunggu sampai bisa masuk ke menu nah sudah bisa masuk ke menu tampilan utama TWRP untuk yang pertama kita swipe disini nah kita swipe lalu jangan lupa kita masukkan bahan-bahan routing dan disable DMV yang sudah kita copy di memory SD card kita coba buka dulu ya slot memory card nya nah setelah dirasa memory card sudah masuk ya sudah masuk ya seperti yang dilakukan saya tadi untuk yang pertama kita pilih menu install dan disini tidak ada karena kenapa karena filenya saya simpan di memory SD card jadi kita pilih select storage kita pilih microSD lalu klik ok nah disini sudah ada dua ya sudah ada dua file yang pertama kita installkan disable DMV ready dulu nah seperti ini fungsi untuk disable DMV ready ini untuk anti-boot loop dan juga mempermanenkan TWRP ini ketika Xiaomi Redmi Note 7 lavender anda di web ulang atau reboot ulang atau di reset ulang TWRP nya tidak akan hilang down seperti ini jangan reboot sistem dulu kita kembali lalu kita installkan magis flashable jeepnya seperti ini ke-sweep lagi dan mungkin ini membutuhkan waktu sedikit agak lama ya nah proses instalasi magis flashable jeep sudah selesai ya dengan addon seperti ini baru kita pilih reboot sistem nah seperti ini dan kita coba tunggu ya hasilnya ya perangkat sudah booting awal kembali kita coba buka kita coba buka dan untuk lebih pastinya kita installkan magis installernya kita coba buka file managernya kita buka folder apa ya ya bekas manager berkas kita pilih apa namanya kartu SD nah nah disini kita pilih kartu SD baik kita installkan magis managernya nah seperti ini kita aktifkan unknown shotnya ya agar bisa di install kita kembali dan kita installkan langsung saja kita buka ya kita buka magis managernya dan selesai ini ini adalah proses instalasi TWRP dan root pada Xiaomi Redmi 07 lavender tanpa bootloop dan dengan mudah dan cepat ya baik apabila anda lebih masih belum penasaran penasaran anda anda coba instalkan root checker root checker apk nya saja karena disini saya belum mendownload root checker nya nanti akan saya sertakan root checker apk nya di link deskripsi video dengan bahan bahan lainnya dan seperti ini ya hasilnya bagaimana cara install TWRP dan cara root Xiaomi Redmi 7 lavender UBL non UBL dan garansi TAM untuk garansi distributor juga ada baik namun wajib unlock bootloader untuk yang belum UBL dan untuk yang belum UBL silahkan ada lihat tutorial bagaimana cara UBL instan Xiaomi Redmi Note 7 lavender yang sudah ada di deskripsi video ini baik lah hanya itu saja sahabat JP channel yang saya jelaskan pada kesempatan hari ini tentang bagaimana tutorial cara install TWRP dan cara root Xiaomi Redmi Note 7 lavender tanpa bootloop dan permanen ini baik dan jangan lupa ya untuk subscribe channel saya berikan kritik saran dan komentar Anda like dan juga share-nya dan jangan lupa untuk menekan gambar lonceng agar Anda bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari saya JP Channel selamanya semoga bermanfaat mudah-mudahan sukses selalu terima kasih dan salam terima kasih sub indo by broth3rmax